Halo guys, kembali lagi bersama dengan Gangpah 9. Kali ini kita review, lihat kapal yang, perahu nelayan yang lagi santai dan lagi standby di Turmaga. Nah ini guys, perahu yang ada di Turmaga, di tempatnya di desa Pelorong. Jadi kenapa kapal ini pada standby di sini, mengingat posisi air lagi nyorong, jadi masyarakat di sini yang khususnya sebagai nelayan sudah ditambahkan perahunya. Tapi terlepas dari itu, kawan, perahu ini juga digunakan untuk oleh masyarakat setempat ngambil kayu gelam. Untuk pendapatan tambahan bagi masyarakat yang ada di sini, lain kayu gelamnya. Jadi kayu gelam ini memang tumbuhnya ada di Kalimantan, di daerah Rawah. Terlepas dari kayu ini, kawan, jadi kayu gelam ini juga bisa digunakan untuk papan dan dibuat perahu nelayan. Nah ini contohnya guys, nah ini kawan, ini kayu dari gelam, papan gelam. Jadi dibikin sedemikian rupa sehingga berbentuk menjadi papan dan diolah, bisa dibikin jadi perahu. Nah ini, jadi memang kelihatan guys, ya kalau papan dari kayu gelam itu kelihatan. Dan memang tumbuhnya di Rawah, sehingga kalau di air, di sungai, maupun di air asin itu, dia kuat. Walaupun tanpa dicet. Lihat nggak sih? Nah, ini. Dan ini persis yang saya katakan tadi, kayu gelamnya seperti ini. Dan ini memang kebetulan diameternya kecil. Berbeda dengan kalau dibuat papan dia, diameternya rata-rata di atas 25 meter. Dan perahu yang ada di sini, milik keluarga sini itu rata-rata panjangnya 5 sampai 6 meter. Dan bisa untuk mancing, dan bisa juga untuk yang saya bilang tadi, buat ngambil kayu gelam tambahan mereka. Nah, dan bagusnya lagi guys di sini, rata-rata warga sini pencinta, pro apa guys? Pro, pro quit ya? Nah, pro quit. Nah ini mesinnya guys. Pro quit. Rata-rata pro quit mereka. Saya nggak tau kenapa, tapi dari peterangan warga di sini, memang kualitas pro quit itu bagus guys. Tapi bukan endorse ini guys ya. Nah, dan nggak rewel ya? Nah, nggak rewel. Kebetulan kami di Termaga, di Pulau Rantau. Bagus. Nah, ini juga sama menggunakan kayu gelam. Kayu khasnya Kalimantan. Bagus itu dari lantai, dinding, samping, maupun dari dudukannya pun juga dari kayu gelam. Nah, ini guys yang saya bilang tadi, jadi mereka ini pencinta mesin pendorong itu penggerak mereknya pro quit. Nah, dan ini berapa pk ya? 13 pk guys. Itu pro quit. Nah, disana juga pro quit. Rata-rata pro quit. Ya guys ya? Nah, ini Tampak dari atas, guys. Nah, ini guys. Kebetulan lagi sandar. Dan ini juga. Dan ini juga yang saya bilang tadi, mereka salah satu pencinta pro quit. Merek pro quit ya. Dia tidak rewel dan tidak bandel. Ini guys. Nah, ini guys. Walaupun kecil juga, mereka juga gunakan pro quit. Nah, ada pro quit. Pencinta sepi ya pro quit. Lepas naga sih. Khasnya. K3. Nah, dan ini Keperahu yang lagi ditanbaikan. Itu aja kawan. Sekilas tentang perahu nelayan yang lagi standby, tidak melaut atau tidak mancing, menjaring, atau menjala. Nah, jadi mereka standby-nya seperti ini. Jika kalian suka dengan videoku, silahkan kalian komen, like, and share lah. Supaya saya tambah semangat untuk membuat konten-konten video buat sahabat gang 49. Itu aja. Akhir kata, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati